Pintas pernah nyaris kabur saat ditetapkan jadi tersangka, rupanya kuat makruf punya peran di ini dalam pembunuhan Brigadir C, sampai identitas masa lalunya pernah dibongkar Deolipa Yumara. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir C, yaitu Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Putri Candrawati, Riki Rizal, dan Kuat Makruf. Dari kelima tersangka tersebut, Kuat Makruf atau KM merupakan satu-satunya sosok dengan identitas warga sipil. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir C bersama empat tersangka lainnya. Kuat Makruf adalah asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang bekerja untuk Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Dia sempat melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Hal ini diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka. Saat polisi menetapkan Riki Rizal dan Kuat Makruf sebagai tersangka saat itu Kuat mencoba untuk kabur. Saat itulah Kuat hendak kabur, Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan sempat ditangkap katanya. Kuat yang ditetapkan sebagai tersangka juga hadir melakukan reka adegan dalam proses rekonstruksi dari pembunuhan Brigadir C. Ia mengenakan baju tahanan dengan nomor 047. Kuat Makruf juga disebut terlibat dalam pembunuhan Brigadir C sebagai sosok yang mengancamnya. Menurut Komnas HAM, nama Kuat Makruf kemudian dibongkar setelah mendapat keterangan dari Vera. Vera mengatakan ancaman tersebut datang dari skuat yang disangka oleh pengacara Brigadir G sebagai skuat lama. Ternyata skuat yang dimaksud adalah sosok seseorang yang disebut nama Sikuat. Ujungnya kita tahu skuat yang dimaksud adalah kuat Makruf, Sikuat bukan skuat penjahat ternyata. Ujar Komnas HAM. Ancaman tersebut kurang lebih berbunyi jika Brigadir Jenaik ke atas menemui Putri Chandrawati. Maka dia akan dibunuh, ancaman tersebut terjadi sehari sebelum pembunuhan. Sementara dalam keterangan terpisah, mantan pengacara berada E. Deolipa Yumara juga sempat menyebut ada hubungan terlarang antara kuat Makruf dan Putri Chandrawati. Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi bintang tamu dalam tayangan TV One. Dia mengatakan hal ini berdasarkan keterangan Richard Eliezer. Berada E. ngomong ke saya, dia mengatakan, saya curiga bang. Itu Sikuat ada main sama Putri. Kemudian Deolipa menjawabnya, oh pantas katanya. Bahkan menurut Deolipa Yumara, Putri dan Kuat ingin menyembunyikan hubungan mereka dengan mengorbankan Brigadir J. Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang. Gak ada itu bohong kalau itu. Yang ada adalah saat di Magelang itu, Kuat dan Putri lagi making love. Lalu ketahuan oleh Yosua, makanya Yosua yang dikejar dan diincar. Ujar Deolipa. Kemudian menurutnya Kuat membuat skenario dengan Putri dengan menelpon Ferdi Sambo, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal. Adegan istri Ferdi Sambo dan Kuat di kamar saat rekonstruksi, isu asmara terlarang mulai muncul. Muncul adegan menarik dan yang menjadi sorotan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang berlangsung. Terungkap dalam adegan itu di mana Kuat Maruf menjadi sempat berada di kamar Putri Candrawati. Diketahui rekonstruksi pembunuhan Brigadir J memperagakan kejadian mulai dari Magelang hingga di Jakarta. Namun semua rekonstruksi tersebut dikelar di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta. Adapun rekonstruksi adegan yang di Magelang, ada sebanyak 16 adegan dipindahkan ke Jakarta. Tepatnya di rumah pribadi Ferdi Sambo. Di adegan ke-12 dan ke-13 terlihat istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, tengah tiduran di kasur. Dalam adegan tersebut terlihat Kuat Maruf duduk di dekat Putri Candrawati. Namun saat itu polisi belum memberikan penjelasan terkait dengan adegan ke-12 dan ke-13 tersebut. Berlanjut ke adegan ke-14 Putri Candrawati lalu terlihat menelpon seseorang. Pantauan tribun Jakarta Putri Candrawati tampak menggunakan pakaian serba putih. Sementara Kuat Maruf berada Efer di Sambo dan Brig KRR terlihat memakai baju tanan berwarna oranye. Direktur Tindak Perdana Umum Dirti Pidum Bares Krimpolri, Brigjen Andirian Jayadi, menjelaskan Putri Candrawati belum berstatus sebagai tahanan. Putri Candrawati tidak akan mengenakan baju oranye lantaran statusnya sampai saat ini masih belum ditahan. Kata Andi saat dikonfirmasi. Mantan Kuasa Hukum Berada E menduga ada jalinan asmara terlarang. Deuli Payumara mantan Kuasa Hukum Berada E dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Ajudan Irstri Irjen Ferdi Sambo. Mengungkap dugaan baru pemicu pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Deuli Payumara mengatakan saat masih menjadi kliennya Berada E pernah menuturkan kepadanya ihwal dugaan perselingkuhan antara istri Ferdi Sambo Putri Candrawati dengan sopir pribadinya Kuat Ma'ruf. Mengutip penuturan Berada E kepada dirinya Deuli Pa mengatakan Berada E mengaku cukup lama curiga. Dengan adanya hubungan terlarang yang terjadi antara istri Ferdi Sambo Putri Candrawati dengan Kuat Ma'ruf sopirnya sekaligus asisten rumah tangganya. Jadi Berada Eliezer ini kan bilang dan dia sudah merasakan Eliezer ngomong saya curiga bang itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantas jawab saya kata Deuli Pa. Karenanya kata Deuli Pa dugaan kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui oleh Brigadir J. Yang ada adalah saat itu Kuat dan Putri lagi berhubungan ketahuan Yosua. Makanya Yosua yang dikejar dan juga diincar. Kata Deuli Pa. Asumsi tersebut kata Deuli Pa cocok karena saat itu Putri Candrawati langsung menelpon Berada E dan Beripka Riki yang sedang mengantar makanan ke sekolah anak Ferdi Sambo di sekolah Taruna Nusantara. Sementara di sisi lain Kuat menelpon Ferdi Sambo, Kuat dan Putri Gatadeo Lipa Kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran pada Brigadir J. Terima kasih telah menonton!